Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi laptop yang mati total mungkin tapi mungkin mati totalnya ini bukan yang mati total benar-benar mati ya dan ini si lampu indikatornya masih tetap nyala ya dan sebenarnya ini kemarin ada yang komen sih di video saya yang sebelumnya Bang, kalau misalnya laptop saya tuh tiba-tiba mati total, nggak mau nyala walaupun saya udah tekan tombol powernya gitu dan yang pertama saya bilang itu adalah insya ulang Windowsnya dan dia juga ngebalesnya memang cukup pintar juga gitu dia ngebalesnya laptopnya aja nggak bisa nyala apalagi di insya ulang gitu ya memang benar juga gitu dan setelah saya lihat-lihat lagi katanya dia tuh abis kayak troubleshoot gitu dan nggak mau nyala lagi laptopnya dan biasanya kalau laptop yang nggak mau nyala ini ya kan contohnya adalah yang powernya tuh disini ya kan ini adalah kemungkinan-kemungkinannya yang akan saya bahas dulu ya jadi kalau misalnya tombol powernya disini atau mungkin tombol powernya itu nyatu dengan keyboard dan kebetulan laptopnya atau mungkin notebooknya kalian buka itu kalau misalnya pinnya nggak menempel dengan sempurna ke motherboardnya ah hasil nanti ini walaupun dipencet itu nggak akan nyala ya itu mati totalnya bukan karena rusak gitu ya nah ada juga yang karena konslet kalau misalnya konslet itu biasanya karena mungkin karena sering dibongkar pasang kali ya jadi konslet juga ya harddisk sering dicabut pasang-cabut pasang gitu ya pokoknya sering dibongkar nah itu konslet kalau misalnya ada juga gitu ya kalau misalnya kalian cas ya kan si baterainya tuh nggak mau ngecas atau mungkin indikatornya tuh nggak mau nyala itu berarti IC di motherboardnya itu udah jelek ya kalian ganti aja deh ya nah ini karena kasusnya tuh beda ya di yang komen ini kalian bisa baca di bawah sini ya di bawah sini ada komennya ya kan nah jadi dia tuh intinya abis troubleshoot gitu kan ya itu saya udah bisa memastikan itu laptopnya nggak dibongkar ya berarti nggak angka ICnya nggak mungkin rusak atau mungkin laptopnya nggak mungkin konslet gitu dan yang saya bilang adalah coba aja kalian cabut baterainya gitu kan cabut baterainya dan coba kalian cas ya misalnya kalian cabut dulu nih casannya misalnya cabut baterainya dan kalian colokin apakah kalau misalnya dipencet tombol power apa masih nyala atau nggak kalau misalnya masih nggak nyala coba kalian pasang baterainya ya kan cas sampai penuh apa kalau misalnya dipencet lagi masih nyala atau nggak itu kalian coba aja kalau misalnya masih nggak nyala juga kalian coba pencet tombol power atau mungkin hold tombol power ini selama 30 detik setelah 30 detik ini saya nanti akan bisa karena orang yang komen ini juga setelah saya bilang 30 detik dan dia coba dia bisa ya dan ya Alhamdulillah gitu bisa dan laptopnya nggak harus diganti dan masih bisa dipakai gitu dan intinya sih ya dari video ini banyak banget sih yang memungkinkan untuk laptop ini nggak bisa nyala ya contohnya laptop saya ini waktu itu nggak nyala karena saya bongkar dan pinnya itu nggak menempel dengan sempurna di motherboardnya ya dan ya intinya gitu doang sih kalian cobain aja yang telah tadi saya bilang ya kan itu adalah beberapa kemungkinannya dan kalian coba aja untuk menahan tombol power ini selama 30 detik kalau misalnya masih nggak bisa kalian coba aja hold 30 detiknya itu dalam kondisi baterai terlepas dengan ini terlepas dengan charger terlepas dan baterai terpasang dengan charger terpasang atau mungkin dengan baterai terpasang tapi chargernya nggak terpasang gitu ya jadi ada 3 ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk video tutorialnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa dan mungkin ini kalau misalnya kalian nggak anggap tutorial ya nggak apa-apa sih ya ya nggak apa-apa sih ya ya nggak apa-apa sih ya Terima kasih.